Tim Kemenparekraf juga mendatangi desa unggulan dalam anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2023, yakni Desa Contoh. Desa wisata Contoh Wonogiri memiliki potensi alam dan budaya yang luar biasa. Kedatangan Tim Kemenparekraf disambut antusias warga jajaran Forkopimdah dan pengelola Desa Wisata Contoh di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Desa wisata Contoh merupakan desa wisata yang berbasis kemasyarakatan yang mengusung konsep edukasi alam dan budaya. Banyak potensi yang dimiliki menjadi daya tarik wisata Desa Contoh. Memiliki 50 sumber mata air yang terletak di selatan Gunung Gugusan dan mengalir ke 4 sungai dengan sumber mata air yang melimpah, menjadikan Desa Contoh tidak pernah kekurangan air jika musim kemarau. Air yang melimpah dimanfaatkan warga untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan untuk bercocok tanam. Selain banyak potensi alam dan budaya yang bisa dinikmati wisatawan, Desa Contoh memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk bisa memetik sayur secara langsung di kebon sayur banteng wilayah desa setempat. Potensi alam yang ada di Desa Contoh ada beberapa macam yaitu air terjun, koa, hutan pinus, dan terasering. Letak geografis yang berada di lereng sisi selatan Gunung Lawu membuat pemandangan di Desa Contoh sangat indah dengan latar belakang gunung dan perbukitan. Terdapat potensi kopi yang juga menjadi salah satu daya tarik di Desa Contoh karena sejarah Desa Contoh tidak bisa lepas dengan tanaman kopi. Selain itu Desa Contoh juga memiliki agrowisata tanaman khas yaitu jeruk koprok yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Daya tarik buatan di Desa Contoh juga cukup beragam, diantaranya Soko Langit yang merupakan kolam renang tertinggi di Kabupaten Wonogiri, dibangun di atas bukit di ketinggian 1100 mdpl dengan konsep infinity pool. Selain itu ada juga camping ground, pembuatan kerajinan akar wangi, omah kopi, edukasi pengolahan kopi, edukasi pengolahan teh tradisional, otbon, makrab, left-in, dan paintball. Alam yang indah juga dilengkapi dengan kesenian dan budaya yang masih terus dilestarikan hingga saat ini. Dari Wonogiri, Tim Liputan, Ainews melaporkan.